Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Nah, tujuan pembelajaran bab 1 kali ini adalah Yang pertama, peserta didik dapat membedakan pinjaman dan investasi Yang kedua, peserta didik dapat membedakan bunga majemuk dan anuitas Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga majemuk dan anuitas Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan tabel bunga majemuk dan anuitas Dan yang kelima, peserta didik dapat menyelidiki perbedaan secara numarik atau grafis bunga majemuk dan anuitas Dengan suku bunga dan periode pembayaran yang berbeda Yang keenam, peserta didik dapat memodelkan permasalahan pinjaman dengan anuitas Dan yang ketujuh, peserta didik dapat memodelkan investasi dengan bunga majemuk Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis pengaruh suku bunga dan periode pembayaran terhadap permodelan bunga majemuk dan anuitas Pengertian bunga majemuk Bunga majemuk adalah bunga yang di setiap jangka waktu tertentu Berikutnya bertambah karena dimajemukan atau dikonversikan ke dalam modal Dan akan diberikan berdasarkan modal awal pada akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya Rumus bunga majemuk ada dua Jadi, jika kalian mencari nilai akhir, maka rumusnya MN sama dengan MO dikali 1 plus I dipangkatkan N Yang kedua, jika kalian mencari nilai awal, maka rumusnya MO sama dengan MN dibagi 1 plus I dipangkatkan N Contoh soal bunga majemuk Tabungan nilai saat ini adalah sebesar Rp14.616.000 di bank yang memberikan suku bunga majemuk 16% per tahun Hitung tabungan awal nilai jika ia telah menanggung selama 6 tahun Nah, kita jawab Diketahuinya, 6 tahun tabungan anak senilai Rp14.616.000 Nilainya adalah 16% per tahun Pertama, kita ubah dulu nilainya menjadi bilangan desimal Dari 16%, kita ubah ke pecahan menjadi 16% Lalu, kita ubah ke desimal menjadi 0,16 Lalu, yang ditanya adalah nilai MO atau nilai awal Kita gunakan rumus nilai awal MO sama dengan MM dibagi 1 plus I dipangkatkan N Nah, lalu kita substitusikan nih angkanya ke dalam rumus MO sama dengan nilai MNnya Rp14.616.000 Dibagi 1 ditambah nilainya 0,16 Dipangkatkan 6 Lalu, diperoleh hasil dari 1 tambah 0,16.6 adalah 2,436 Nah, setelah itu Rp14.616.000 dibagi dengan 2,436 Hasilnya adalah 6 juta Jadi, besarnya tabungan awal Nana adalah 6 juta rupiah Pengertian anuitas adalah sejumlah pembayaran yang besarnya Yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu Dan terdiri atas bagian bunga dan angsuran Rumus anuitas Mia membeli sepatu seharga Rp500.000 di Shopee Menggunakan metode pembayaran Shopee Pelleter Bunga anuitas yang diberikan adalah Sebesar 3% per bulan Mia ingin membayar menggunakan jangka waktu 6 kali periode pelunasan per bulan Berapakah uang yang harus dibayar Mia Setiap periodenya? Oke, kita jawab Diketahui M-nya Rp500.000 I-nya 3% Kita ubah menjadi angka desimal Sehingga menjadi 0,03 Dan N-nya adalah 6 Yang ditanya berapakah Uang yang harus dibayarnya per bulan Kita masukkan rumusnya A sama dengan M dikali I per 1 Dikurangi 1 per 1 Ditambah I pangkat N Lalu masukkan nilai M-nya adalah Rp500.000 Dikali nilai I-nya adalah 0,03 per 1 Dikurangi 1 per 1 Ditambah 0,03 pangkat 6 Kita selesaikan yang dalam kurung dulu 1 ditambah 0,03 pangkat 6 Hasilnya adalah 1,194 Lalu 1 dibagi 1,94 Hasilnya 0,837 Berikutnya dikurangi dengan 1 hasilnya 0,163 Nah baru 0,03-nya dibagi dengan 0,163 Hasilnya adalah 0,184 Baru kita kalikan dengan Rp500.000 Rp500.000 dikali 0,184 Hasilnya adalah Rp92 Jadi uang yang harus dibayar Miao setiap periodenya adalah Rp92.000 Rp60.000